Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian Pak sesuai tugas kami, kira-kira apa dampak pemanasan global terhadap pertanian yang Bapak tepungi? Dampak dari pemanasan global terhadap sektor pertanian yang saya tepungi, terutama itu dari hasil panen Hasil panen yang biasanya satu peta itu menghasilkan 3 ton, sekarang berkurang menjadi 1 ton Dikarenakan karena musim hujan yang terlalu, intensitas musim hujan yang terlalu tinggi Wah sampai sepertinya ya Pak ya? Ya itu musim hujan yang terlalu tinggi itu mengebutkan banyaknya serangan hama terutama hama warang Yang kedua terkena serangan jamur Semoga kemudian tidak se ekstrim ini ya Pak Semoga panen Bapak berikutnya bisa berkali-kali di sana Amin Sekian yang bisa kami sampaikan Pak Terima kasih lakuinnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Kami disini akan menjelaskan tentang masalah yang dihadapi oleh narasumber kami yalah Bapak Arief Prasetyo Masalah yang dihadapi oleh Bapak Arief Prasetyo adalah hasil panen yang menurun diakibat oleh curajen yang berintensitas tinggi dan diserahnya oleh hama Yaitu adalah hama perang Solusi dari Pak Arief adalah menjemprotkan insektisida yang berguna atau menggunakan hama Yang kedua membakar tumpukan rumput dan ranting kering Yang ketiga membuat cairan gelap putih Masalah yang menurun kami membakar tumpukan rumput dan ranting kering Tidak boleh dilakukan karena dapat menjemmari darah Alternatif yang dapat kita lakukan adalah menjelaskan atau marian berdijalan Angkaran kemarin pada sekolah-sekolah Sekian dari kami, masalah menuju, masalah menuju, masalah menuju